Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita akan review sker terbaru dari Hardwell dengan tipe IQ15 Pro Intro Seperti yang teman-teman lihat di sebelah sini ada speaker volume dan satunya ini subwoofer, gede banget ya Ini untuk subwoofernya juga bisa dua model Model yang satu teman-teman berdiri Model yang kedua teman-teman juga bisa tidur Model tidur ya Yang pastinya sesuaikan kebutuhan saja Nah untuk IQ15 Pro ini teman-teman bisa dipakai buat acara apapun Buat dari DJ, kemudian buat pemakaian live music, kemudian juga buat pemakaian meeting Pokoknya acara di luar semuanya teman-teman bisa menggunakan IQ15 Pro ini Kita baca untuk spesifikasinya Untuk spesifikasinya disini ada kolom ya Ini kolom isi speaker nya 1,2,3,4,5,6 Ada 6 ukuran 5 inci Plus 2 tweeter ya 2 tweeter Dengan ukuran 1,4 inci Untuk subwoofer ya Ini aktif ya Jadi untuk kolomnya ngambil tenaga langsung dari subwoofer ini Nah untuk woofer ini ukurannya bukan 18 Melainkan 15 double Kiri dan kanan 15 in double Mantap sekali untuk suaranya Untuk frekuensi responnya dari 35 Hz sampai 20 kHz Dan maksimum SPL nya 132 dB Kita akan tes nanti di luar seperti apa suaranya Yang pastinya sudah saya tes sebelum saya review Soalnya mantul sekali Kita lihat di bagian belakangnya IQ15 Pro Oke di bagian belakang disini ada inputnya line A, line B Ini menggunakan jack multi Kemudian ada RCA input Ini menggunakan jack RCA Ada mix out Buat teman-teman bisa parallel ya Kemudian preset nya ada 4 Ada live Play DJ Speak Dan subwoofer only 80 Hz Kemudian disini Ada 2 volume Kalau knobnya yang disini knob atas Top volume Kemudian volume subwoofer sendiri-sendiri ya Jadi biasanya kalau volume speaker Itu menyesuaikan volume sama subwoofer Tapi di IQ15 Pro ini sudah disediain sendiri-sendiri Mantul sekali Kemudian disini ada selektor Line B khusus buat mic Ya kalau teman-teman tekan ke dalam Kemudian ada bluetooth on off Atau speaker link Jadi kalau misalkan teman-teman ada 2 IQ15 Pro ini Teman-teman tinggal connect aja Jadi sebetulnya kayak bluetooth TWS nya Kayak gitu ya Kemudian dibawah disini ada jack speakon Ini output buat speaker ke kolumnnya Nah pakai pembelian teman-teman dapat 1 buah kabel jack speakon seperti ini Ini ukurannya 3 meter ya Kita ambil masuk ke sebelah sini Kemudian disini ada AC input dan AC output Menggunakan kabel con Kayak gini Oke Yang terakhir adalah selektor on off nya Di bagian kolumn disini ada input dan output Nah kita tinggal masukin yang sebelah sini Ya untuk di depannya ini RAM nya ini full besi Ini juga full besi Kemudian disini ada 1 penyangga Buat speaker ya Jadi teman-teman bisa pasang di sebelah sini Dan juga di sebelah sini Ya model ini Nah untuk bahannya Ini play good ya Bahan box kayu dan solid Ake banget Baik kita sekarang akan tes luaranya Paham beli Bersama Inilah Inilah severely selamat menikmati 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 selamat menikmati